Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Antonija TV live berita kali ini kami membawakan tentang pelatih Singapura yang optimis menyikirkan Indonesia langsung saja kita simak beritanya di Antonija TV live pelatih Singapura Tatsuma Yoshida optimis timnya mampu menyikirkan Indonesia di semifinal piala AFF 2020 Singapura dan Indonesia bermain imbang 1-1 di leg pertama semifinal piala AFF 2020 Rabu 22 Desember pada lagu tersebut Singapura sempat kewalahan meladeni Indonesia di babak pertama The Lions pun harus tertinggal 1-0 setelah skuad Geruda mencetak gol lebih dulu di menit 28 melalui tendangan Witan Sulaiman beruntung di babak kedua Iksan Fandi bisa mencetak gol di menit 70 yang membuat Singapura terhindar dari kekalahan melawan Indonesia sesuai pertandingan hasil imbang 1-1 melawan Indonesia bukan ini bukan hasil yang buruk namun juga bukan pula hasil yang bagus untuk timnya ia mengatakan bahwa timnya sempat gugup di babak pertama tapi akhirnya bisa bangkit di babak kedua dengan penampilan yang ditujukan timnya tadi Yosida yakin Singapura bisa mengalahkan Indonesia di pertandingan lag kedua semifinal ialah AFF 2020 pada Sabtu 25 Desember saya selalu memiliki kepercayaan diri dalam tim Indonesia memiliki kualitas lebih tinggi dari yang diperkirakan tetapi saya juga percaya pada tim saya kata Tatsuma Yosida tetapi saya percaya pada para pemain saya bisa mengalahkan Indonesia saya yakin sekali tutupnya yakin selamat menikmati selamat menikmati